Hai Cuy balik lagi sama aku Finta Kucuy di keluarga Kucuy Sekarang ini aku lagi sama papa mertuaku Ayah papaku juga sama aja ya namanya orang tua ya Dia itu kemarin kan aku habis jemput dia di rumah sakit selesai operasi katanya Sekarang kita tanya-tanya operasinya ini itu sebenarnya apa gitu Soalnya kemarin operasi itu aku gak nemenin juga Terus kenapa tiba-tiba operasi juga aku gak tau juga Papaku ini kemarin gak ngomong apa-apa tiba-tiba katanya mau operasi gitu Sekarang kita tanya ya Oke Pak itu papa kemarin itu operasi apa ini yang ada penjolan disini dua ada dua ada dua ada penjolan dua jadi diambil harus diambil harus diambil karena ini papa muncul dokter benjolan itu sejak apa sih kok papa nggak ngomong-ngomong juga Jemput jolan itu kurang lebih 6 bulan yang lalu Udah lama malah papa 6 bulan yang lalu disini 6 bulan yang lalu udah ada benjolan satu apa dua apa langsung dua Pertama satu yang disini terus depannya timbul lagi depannya Tapi kata dokter benjolan papa itu apa Belum tau jadi sama dokter man karena mau besar harus diambil Oh gitu Kembenaran setelah diambil mau dibiopsi Biopsi Kejadiannya gimana kita tunggu hasilnya Oh diperiksa dulu maksudnya mau di ini tuh dicek apa benjolan ini tuh sebenernya apa gitu loh cuy Gitu terus apa namanya kenapa tiba-tiba kok benjolan itu muncul ya Pak Biasanya kan orang itu ada benjolan itu ada karena sebelumnya itu ada penyebabnya tahu apa Biasanya Tahun 2012 papa pernah kena kanker tiroid Oh berarti udah ada bibitnya ya Pak Iya Cuma yang ini kanker apa ada kita belum tahu kan Biasanya belum tahu tunggu biopsi yang selesai Kanker tiroid di bagian sini Oh di sekitar sini juga 2012 2012 kena kanker tiroid di bagian sini Berat ya Pak waktu itu sih waktu itu sih ada ada bedolan papa sering meriah keluarin riak itu ada seperti coklat-coklat kopi gitu Oh jadi sebelumnya itu mengeluarkan riak-riak gitu Iya sering kalau batu keluarin riak ada coklat-coklat yang itu pas numbuh Pas baru-baru numbuh kanker Waktu itu belum tahu itu kanker atau tidak tahu Jadi gejala-gejala-gejala tumbuhnya kanker itu macam-macam ya Pak ya Kalau papa itu ngeluarin riak katanya Waktu itu gak sadar itu tetap peken-peken Jadi kalau ada bedolan Terus mamamu ya bedolan Terus kita periksa Periksa ke dokter ahli kanker Oh langsung periksanya ke ahli kanker Pertama enggak enggak pertama ke dokter godok Ke dokter godok Ke kita Saya pikir sih godok Gondokan gitu kan biasanya kan benjolan Tapi kan gondok biasanya disini Pak Disini Iya disini Oh disini Oh disini Terwaktu itu saya ke dokter gondok Dokternya ngomong diperiksa Cuma menurut dokter Itu bukan gondok karena tempat yang kan disini Kalau gondok kan disini Kan tempatnya gondok disini biasanya Tapi ini Kan disini Kan disini Terus Dikit dicek-cek-cek Ada tumor 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 Langsung Papa ke langganan Papa Pro Budi Warsono Yang Beliau Nangani Yang Oh nangani kanker langsung Itu Baru diperiksa Terus Waktu itu Sama Beliau Sediraba Langsung ditanya Kamu krokok 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 Wah ganas Krokok Krokok itu ganas Papaku itu Papa berarti Perokok berat ya Pak dulu ya Soalnya aku kenal sama Papaku itu Dia itu udah gak ngerokok Udah berhenti rokok sama sekali Aku gak pernah lihat dia ngerokok Sama sekali bersih sama rokok Ternyata Itu apa penyebabnya Saya Papa dulu ngerokok 2 pak 1 hari 2 pak 1 hari 2 pak 1 hari Kuat ya Papa ya Iya Wah Rokok itu Papa pasti beli pres Di kamar mandi aja Di ruang terbuka aja Di teras aja Hmm Ini waktu Beol Langsung rokok 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 Di atas Rokok Jadi Itu penyebabnya Tapi kalau di kamar Papa gak pernah ngerokok Iya lah Jangan ngerokok di kamar Kan kamar tempat istirahat Terus sama dokter Ganteng-ganteng dari biopsi Di biopsi Ganas 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 Kanker ganas Stadium 3 plus Stadium 3 plus Kanker tiroid Kanker ganas Berarti waktu itu Perasaan Papa gimana? Waktu itu Papa pulang Dari biopsi itu Dari biopsi itu Sama mamamu Papa berpikir Masuk Papa mati Gara-gara Benjoladini Papa mati Gara-gara Benjoladini Gara-gara Benjoladini Papa nangis itu Papa nangis itu Nangis Nangis ya Waktu itu Anak-anak juga Masih pada sekolah ya Pak Masih kecil ya Kecil 2012 ya 2012 itu kan Jadi anak-anak Masih pada sekolah Papa mama itu Berdua di rumah Jadi tinggal Berdua Suamimu Di Jakarta Itu S2 Waktu itu ya Suamiku S2 Jakarta waktu itu Jadi di rumah itu Nggak ada siapa-siapa Kecuali mama Jadi apa-apa Sedih bareng Berdua Kayak gitu Iya Mamamu sama Hati-hatimu kan masih kecil Tapi Tapi emang kalau udah Kena kanker Ya Pak Itu Kadang kan orang Udah berpikir Udah kena penyakit Kanker Dia udah tahu itu Kanker langsung Down Iya Waktu Tunggu 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 Awal-awal Masih gitu ya Mamamu yang ngasih kekuatan papa Dan mamamu wari kuat dan kuat Beliau ngasih jus 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 Jamu Jus Sampai bosan Berarti mama itu berperan penting Dari papa ini Iya Hebat Nanti kita wawancara mama ya Ini wawancara papa dulu Ya 2012 Penuh dengan Apa namanya Kesedihan gitu Melawan kanker teroid Setelah tahu Itu Kita kembali ke dokter Dicari akarnya Dimana Berarti papa itu Dokter ke dokter ke dokter Sampai sembuh harus Sampai Setelah itu Si Dokter Sampai Pernah jam 12 malam Untuk ke dokter THT Dokternya itu Praktinya jam 12 malam Jam 12 malam Jam 12 malam Hmm Hari itu papa ingat Jumat Papa ke rumah sakit itu Jam 12 malam Setelah tahu akarnya bukan di THT Mama Mama disuruh telepon dokter Prabodih Warsono itu Yang ahli kanker Yang ahli kanker itu Bukan di situ Jam jam waktu itu jam 12 malam itu Dokternya baik di KRIPAN Yang ahli kanker Memang sudah jadikan Terus hari Sabtunya pagi Mamamu disuruh ke rumah sakit Namui dokter yang ahli kanker itu Namui dokter yang ahli kanker itu Terus Selama dokter ahli kanker itu Berarti Bapak ingat kanker teroid Udah langsung Langsung ya Bapak kenang kanker teroid Dan Aku disuruh ke Dokter Ali bedah leher Dokter Tulus Dokter Tulus Dokter Tulus Setelah Di Surabaya ya Di Surabaya Dokter Tulus Terus Senengnya Eh Aku ke Bapak ke Dokter Tulus Langsung diacarakan Kepis operasi Langsung di operasi Ya Padahal waktu itu Rebu Hari Raya Idul Adha Oh jadi sebelumnya itu Hari Raya Idul Adha Besoknya itu Bapak operasi Jadi hari Rebu itu Orang motong leher Leher KB Kebeja Papa yang dipotong leher Papa yang dipotong leher Besoknya Papa yang dipotong leher Maksudnya dipotong Orang operasi Iya Dari sini sampai sini Dari sini sampai sini Setelah Setelah dipotong itu Dapat sembuh satu bulan Disuruh ke Jakarta Ke Bandung atau Jakarta Untuk minum Yodium Yodium Di Jakarta Atau di Bandung Bandung atau Jakarta Minum yodium Yodium itu buat apa Pak? Yodium itu Radiasi Jadi untuk Membunuh Sel-sel karter itu Oh untuk membunuh sel-selnya Jadi Bukannya Membunuh ya Pak? Menidurkan ya? Membunuh Membunuh Oh membunuh Membunuh Waktu itu Kalau di Surabaya Adanya Cuman Kalau gak salah sih Ada 30% Atau 20% Tapi Yang Papa butuhkan itu Kalau gak 100-200 cc Kalau di Surabaya itu 20 cc atau 30 cc Kurang? Kurang Langsung di karantina Karantina itu Untuk Untuk Supaya Radiasinya keluar Untuk Radiasinya keluar Jadi Papa Ditaruh kamar Sendirian Sendirian Kacamata HP Setelah itu Baru dibuat Baju Buat Oh Gak boleh itu ya Jadi Baju dari Baju rumah sakit HP Papa beli yang murah Kacamata yang murah Di dalam situ Dalam ruangan itu Iya di dalam ruangan itu Keluar-keluar Harus semuanya dibuang Dibuang Iya dibuang Boleh diambil 2 minggu lagi Oh Buat menetralkan paling Iya Buat menetralkan Waktu Papa di dalam Waktu Papa di dalam itu Ngasih makan itu Pake intercom system Pak mau ngantar makanan Dia ada ruang sebelah sini Ditaruh Sudah Sudah Langsung lari keluar Ya Begitu kan Soalnya gak boleh Kan Iya Takut radiasi Jadi Papa Ruji Kaman sendiri Dia di ruangan itu Di Papa ngambil Makan itu Sulit ya Itu di Jakarta ya Di Jakarta Papa waktu itu Di Darmais Oh di Darmais 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 kan itu ya Ahli kanker situ ya Ya Khusus kanker Khusus kanker malah Pakai dokter bangun Waktu itu Itu sampai berlangsungnya Sampai kapan itu Pak Maksudnya Papa kayak gitu Terus Tidak itu cuman sekali Tidak Tidak Dinyatakan sembuh Oh iya Radiasi itu ya Iya Satu dua tiga bulan Kemudian tumbuh lagi Dinyatakan sembuh di tahun Di tahun 2000 Dia kurang lebih 2013 2013 Dinyatakan sembuh Berarti Papa Bersama kankernya Papa itu Selama satu tahun Lama ini Sampai satu tahun Tiga bulan Sama kankernya Iya Dinyatakan sembuh Tiga bulan kemudian Tumbuh lagi Oh Kok bisa tumbuh lagi ya Pak ya Karena apa ya Karena Harusnya kan Papa udah Kayak pola hidup sehat Gitu kan mulai kan Iya Gitu kan sebelumnya Pola hidupnya Papa Gak sehat Jadi akhirnya tumbuh gitu Setelah itu kan Papa Gak mungkin melakukan lagi Iya Cuman tumbuh lagi Ke dokter itu Di Citar Di Citar Di sinar Radiasi di Jangan Surabaya Oh udah di Surabaya Tiga puluh Tiga puluh kali Tiga puluh kali Tiga puluh kali Tiga puluh kali di sinar Iya setiap hari Setiap hari Oh jadi setiap hari Papa ke rumah sakit Di sinar Ya kekuali minggu ya Waktu itu puasa Hmm Hmm Waktu puasaan Waktu itu puasa Tahun berapa 2013 ya 2013 2013 Belum kenal aku Aku itu Kenal Papa itu Nikah sama Anaknya Papa Itu tahun 2014 Itu aja masih Seperti itu Aku lihat nih Pasti denger kabar Kaya Papaku itu Kena kanker Kayak gitu Oh Ya seperti itu keadaannya Papa Jadi sebelumnya itu Aku belum tahu ceritanya Jadi kayak gini ceritanya Waktu itu setelah Tiga puluh kali Dinyatakan jembuh Dinyatakan jembuh Hmm Di sinar doang ya Pak Di sinar doang Dinyatakan jembuh Terus kumat lagi Tumbuh lagi Kumat lagi Oh sulit ya Tumbuh Satu bulan tuh malah Tumbuh lagi Terus Disuruh kemo 2014 Itu Oh iya Harusnya kan kemo Tapi sebelumnya Papa nggak kemo Ya Cuma minum Terakhir 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 itu kemoterapi Yang terakhir kemoterapi Itu terus Kemoterapi Selama Waktu itu Ya seterus Sampai Kamu menikah Itu kan Papa masih Kemoterapi Oh berarti Sampai aku nikah Itu Papa masih kemo Jadi Masa aku nikah itu Papa Barusan kemo Iya Waktu itu Masih kemo Ya pantesan Waktu itu Papa nggak seperti ini Gitu loh Biasanya kan Waktu di Waktu di nikahan aku Papaku itu Nggak gini rambutnya Biasanya kemo itu Rambutnya jarang Waktu itu Kemo itu kan Panas ya Pak Panas Jadi rambut tuh bisa rontok dulu Waktu itu rambut sih rontok Waktu itu rambut rontok Rambut rontok Papa waktu itu Masalah ngomong ke mamamu Mau pakai W Nggak pakai W Terus akhirnya mampu ngomong nggak Terus ngomong ke dokternya Dikanti obat yang nggak seberapa rontok Oh Terus sama Si Si Perhias Perhias mantannya itu Perhias mantan Bisa diakal Supaya kelihatan nggak 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 itu Iya waktu itu Waktu itu emang Rada kelihatan botak Cuy Nanti aku pasti lihat perbedaannya ya Before afternya papa Tapi sekarang udah segera papa Segera Begitu Nah orang Kalo keimbung Biasanya kan muntah Muntah Enak ya pak Nual Iya kan Waktu itu Pertama kali ke kemo Papa itu merasa sehat Wah merasa Superman Setelah kemo langsung papa itu jalan-jalan ke mall Jalan-jalan ke mall sampai malah Dua mall Padahal habis kemo Padahal habis kemo Tapi disitu papa mau semabut Mengfixat 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 Loh Waktu kemo itu papa disuruh istirahat atau gimana? Harusnya istirahat Oh tapi papa malah jalan-jalan Setelah kemo Terus papa pelajari kan Berarti Berarti setelah kemo Berarti setelah kemo Papa harus apa namanya Sebelum kemo tuh Mamamu ngasih papa jus 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 ya Setelah kemo Papa harus istirahat Mual Mual Tapi jangan mual Papa justru papa kasih makan Iya Harus ada masuk Tak lawan Tak lawan Tak lawan Tak lawan Dengan makanan Bukan Cuma buka nasi Makan Nanti kan Pisang goreng Ya pokoknya jangan sampai kosong ya Leper Meskipun penung Meskipun kenyang Kalau mual papa makan Makan ya Pokoknya harus makan Tetap makan biar Apa Staminanya tetap ada Nggak Meskipun kenyang Meskipun kenyang Bungal Kan mual terus Kan mual terus Bungal saya kasih makan Tapi makannya pisang goreng Lemper Jadi masakan Makan Makanan Jajanan Tapi jajannya Enggak itu Pisang Lemper Singkong Gumpi Yang Kita pingin apa Itu Disiapin jemung itu Iya Pokoknya harus ada masukan Tapi alhamdulillah Enggak Enggak Dengan itu Papa sampai Fen-fen aja Malah Papa itu Sampai sama Dokternya itu Papa Jika disuruh Kalau ada orang Yang drop Waktu kanker Drop Gak mau dikemo Papa jadi Seperti Apa Penyemangan Motivator Motivator Mereka Oh kalau kemo Enggak apa-apa Buntinya aku Enggak apa-apa Memang ada apa Kalau misalnya kemo gitu Sakit Sakit ya Sakit 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 Mual Sudahlah Sakit Mual Papa Tiga hari Harus Isirat Sakit Mual Sakit Mual Gak enak Tapi Papa iku ini Semangat Banyak orang yang Enggak mau Ya Enggak mau Teman-temannya Papa Semua yang Kena kantri Ada banyak yang Enggak kenal Iya Dokter Prof. Budi Kalau ada Pasien yang Enggak mau dikemo Dikinang Lipapa Oh dikenalin Malah sama Dikenang Lipapa Suruh kasih dorongan Oh ini Loh Pasienku sembuh Pasienku sembuh Semangat pokoknya Enggak perlu kemo Kejauh-jauh Di Indonesia Iya Sudah Sudah Peran penting Peran penting Untuk Orang Sakit kanker Itu dorongan Terutama dorongan istri Itu yang Paling penting Ya dorongan istri Anak Ngemangatnya Anak Keluarga Cuman Kalau Orang Sakit Kanker Obatnya Banyak Semuanya harus ini jadi obat semuanya bosan jadi kita minum obat itu bosan obat jamu-obat jamu itu sangat bosan itu bangkanya Hai istri anak itu penyemangat itu berarti papa itu kalau enggak salah di tahun berapa papa dinyatakan sembuh sampai sekarang enggak kan 2014 lah terus saya kemarin timbul tumbuh ini lagi 2014 jadi papa dinyatakan sembuh berarti waktu aku ada di sini ya hahaha terakhir terakhir setelah kamu kamu nikah cekan papa berpikir jelek papa berpikir jelek waktu itu kalau papa meninggal ah kamu saya kawinkan supaya suamimu kan bisa ngerti papa oh niatnya papa dulu gitu ini ada di papa dulu itu jelek cuy ya jangan seperti itu apa niatnya sekarang udah udah enggak seperti yang tahun 2000 papa juga pernah kena sakit tahun 2000 sebelumnya lagi berarti ini kan kanker sebelumnya lagi papa itu ngalamin juga stroke stroke malah nanti aku nanti tapi kita ceritain di part 2 di part 3 4 gitu berarti ya tahun 2014 papa dinyatakan sembuh terus udah enggak kemo lagi apa enggak kemo lagi udah enggak minum obat apa-apa lagi terakhir kemu lagi eh tiga bulan sekali delapan kali Oh lama-lama tiga bulan sekali ya sampai sama dokternya disuruh sama dokter disuruh berhenti tapi papa tetap kemo terus tetap kemo oh berarti dokter itu sudah sudah suruh berhenti papa kemo iya tapi papa minta satu paket lagi ya satu paket itu delapan kali ya biar untuk ini aja ya memastikan papa yakin lah gitu yakinnya papa itu kapan sampai papa bener-bener yakin ini kalau papa itu sembuh kayak gitu akhirnya ya papaku sembuh Alhamdulillah gengs terus ya tinggal ini aja sih ini belum belum kering ya Pak ya terus sama nanti hasilnya apa aku minta doanya ya buat temen-temen buat temen-temen eh buat temen-temen eh buat papaku dari temen-temen minta doanya buat biar papaku biar tetap sehat terus semangat terus semuanya bahagia gitu aja sih yaudahlah gitu aja lah Pak ya Pak aku nggak bisa lama-lama cuy karena dia baru selesai operasi dia harus istirahat jadi wawancaranya sampai disini aja gitu oke kalau gitu masih ya Pak udah menemenin aku cerita-cerita mengenai kanker ganasnya kanker masih aku kan ganasnya kanker terus perjuangannya papa melawan itu lampu aku mati melulu ya hahaha aku mati melulu ya hahaha 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 gimana sih kameramen kameramen kameramenku cewek gengs namanya Lolita Wahyuni pribadi cari IG nya ya hahaha hahaha yaudah deh kalau gitu sampai disini aja jumpa kita papaku biar langsung istirahat aja salam lama-lama juga aku disini kalau gitu jangan lupa ya jangan lupa Pak subscribe like comment and share video-video keluarga kucuy 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 dah sampai ketemu lagi bye